Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar, jadi di video hari ini aku mau share lagi nih ke kalian semua mengenai tiktok affiliate, jadi sekarang tuh banyak banget yang komen di youtube, kak kenapa ya setelah menyematkan keranjang kuning, tiktok affiliate aku jadi sepi penonton, masa sih dan aku tuh kayak udah cari-cari info juga karena beberapa akun aku juga ada ya yang penontonnya super sepi banget dan ternyata aku mau kasih tau ke kalian nih kenapa sih kok akun keranjang kuning bisa sesepi itu ya guys, buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua, oke buat temen-temen yang akun yang ngerasa sepi setelah mempromosikan tiktok affiliate, mungkin yang pertama kalian gonta ganti niche, niche itu kayak kategori guys, misalnya nih kalian jualan apa sih misalnya aku jualannya di ranah fashion atau di niche-nya niche fashion kayak kulot kemudian selain itu kemeja kemudian baju-baju dan lain-lain pokoknya ranahnya ranah fashion tapi buat temen-temen yang niche-nya gonta ganti contoh misal hari ini misalnya jualannya jualan fashion terus besok jualannya rumah tangga besoknya lagi beda lagi misalnya mainan anak besoknya lagi kalian jualannya beda lagi misalnya make up itu kalau bisa berhenti begitu guys kalau bisa kalian fokus ke satu niche aja atau kayak ke satu kategori aja kalau misalkan mau fashion ya kalian upload fashion secara rutin misalkan upload fashionnya kayak bener-bener berjangka gitu misalnya satu hari berapa video dan lain-lain kalau aku disini aku ada beberapa peralatan ya cuman kalau ini kan jatuhnya kayak dapet sampel terus promosiin keranjang kuning gitu ya kan nah buat temen-temen niche juga penting banget ya karena niche itu kayak kategori yang memang apa ya membentuk apa namanya tiktok kalian gitu misalnya tiktok affiliate-nya di bidang fashion berarti kalau misalkan pas ada pencarian atau yang search misalnya pengen produk kulot itu yang produk-produk fashion itu bakalan muncul kalau niche-nya jelas misalnya fashion gitu tapi kalau random itu kayak algoritmanya juga kurang bagus jadi kalau random tuh nanti kalau ada yang tarik misalnya informasi tentang fashion atau tentang peralatan rumah tangga kalian gak bakalan kepanggil kalau misalkan ada orang yang search atau misalkan ada orang yang pengen narik kategori tersebut kalian gak terpanggil guys karena niche-nya berbeda-beda algoritmanya juga bingung gak satu kategori gitu itu yang pertama ya gonta-ganti niche gak boleh terus yang kedua kalian sering FLKS guys kalian tau ya FLKS FLKS tuh sekarang gak bagus kenapa? karena FLKS tuh kayak apa ya sekarang tuh banyak banget orang-orang yang FLKS jadi akunnya itu kayak malah malah sepi guys karena-kenapa? karena disana orang-orang FLKS semua misalnya kayak followersnya tuh followers yang semuanya khusus yang suka follow like, comment, share ketika mereka udah gak butuh kalian misalnya gak butuh yang FLKS lagi kalian bakal otomatis secara berkala bakalan kayak followersnya turun kemudian misalkan yang like, yang komen, dan share-nya juga bakalan turun secara otomatis karena biasanya orang yang FLKS mereka tuh kayak bakalan unfold gitu loh mereka bakalan unfold kembali dan kemudian ya bakalan gak bertahan lama gitu pokoknya kalian harus stop-stop tobat ya dari FLKS sekarang juga FLKS udah gak bagus algoritmanya soalnya kalaupun misalnya nih kalian kan TikTok affiliate nih market, apa namanya kalian TikTok affiliate dan di dalamnya itu seorang yang FLKS mereka misalkan sama-sama di bidang affiliate juga gitu maksudnya dibilang affiliate TikTok juga sama-sama jualan produk juga jadi siapa yang beli guys kalau di akun kalian semuanya akun FLKS dan akun FLKS tuh memang gak bertahan lama ya kalian jadi harus tau itu dan cepet-cepet bertobatlah dari akun-akun yang suka FLKS sekarang kan di tahun 2023 atau 2024 gitu gak tau kapan sudah ada sounding-sounding kalau misalkan di TikTok tuh nanti bakalan ada monet gitu nah buat teman-teman yang sering FLKS itu juga kalian stop-stop dari sekarang guys sayang banget nanti kalau misalkan udah gencar-gencar monet di TikTok kalian gak bisa monet loh gak bisa dapet cuan lagi dari TikTok ya gitu terus yang ketiga misalnya followersnya beli followers beli akun kalian jelas bakalan sepi gak bakalan ada yang nonton karena kenapa ya? karena followersnya akun bud jadi bud tuh kayak sistem aja kayak cuman nama doang aja guys yang nambahin di followers kalian nah itu juga bisa menyebabkan viewers kalian gak bakalan rame gitu loh kalau followersnya beli gitu ya nah itu salah satu info-info dari aku pokoknya stop FLKS kemudian stop gonta ganti niche itu kalian niche kalau bisa fokus satu misalnya kalau mau peralatan rumah tangga fokus deh peralatan rumah tangga kalau mau produk fashion fokus produk fashion bagi kalian nih yang masih bingung niche-niche apa kalian bisa cek YouTube aku aku pernah share gimana caranya menentukan niche untuk TikTok affiliate ya kalian bisa cek oke guys itu dia info dari aku untuk TikTok semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe di video channel YouTube aku dan see you on my next video bye-bye bye-bye